Pada tanggal 14 Januari tahun ini, maka pengembalaan pimpinan atau tanggung jawab pengembalaan di gereja Lighthouse kami di Amsterdam, saya berikan kepada anak putra saya yang kedua, Timothy, yang dapat panggilan bersama dengan istrinya untuk melayang Tuhan di samping masih bekerja full-time, betulnya. Dan saya kira waktu itu, saya sedikit bisa relax, santai-santai, tapi masih melayang Tuhan, pasti panggilan Tuhan itu seumur hidup memang. Dan saya dacht, oke, dan kan ik nu een beetje rustig aan doen, want mijn zoon neemt het over, maar ja, ik blijf natuurlijk de heren dienen, dat blijft doorgaan. Malahal mulai tanggal 14 Januari tahun ini, maar juist 14 Januari van dit jaar, hidup saya malahal penuh dengan tantangan-tantangan baru yang saya tidak nantikan untuk terjadi. Is mijn leven juist nu vol met uitdagingen waarvan ik dat eigenlijk niet had verwacht, of heb op zich te hopen, of dat zou gaan gebeuren? Saya berbicara tentang tantangan, karena segala sesuatu yang terjadi adalah tantangan atau ujian, dikatakan. En ik spreek echt over uitdagingen, want alles wat in ons leven gebeurd zijn uitdagingen of beprovingen. Ada kalen yang mengatakan kecobaan. Ja, soms is het inderdaad een test of een beproving. Walaan begitu, artinya ada sesuatu yang kita harus benahi terlebih dahulu. Als dat zo is, dan is er iets wat wij eerder in order moeten maken. Dan kan er ada beberapa perkara in hidup kita, dan kita tidak tunggu, itu terjadi, untuk terjadi in hidup kita. Maar vaak gebeuren ook dingen waarop wij hebben niet op zich te wachten en het gebeurt. Maar God staat dat u dat het gebeurt in ons leven. Kita bisa dua reaksie. Atau kita mengatakan, Tuhan, We kunnen zeggen, Heer, Apa salah ku, kenapa on call er, Ijinkan ini terjadi? Ja, wat heb ik nou verkiet gedaan, waarom staat u ditu? Atau surat ik ben mengatakan, Tuhan, Semua ada di dalam tanganmu, Dan penguasaanmu kontroler. Dus Heer, U heeft alles in U handen, En U heeft alles onder kontrol en in U kontrol. Untuk mengucapkan itu, Memerlukan iman, saudara. En om dat te kunnen zeggen, Heeft u geloof nodig, bundes en sestras. Tidak otomatis. Dat gaat niet otomatis. Biar kita, orang Kristen, Daripada 100 tahun sudah orang Kristen, Masih tetap susah untuk ambil keputusan, Beriman seperti itu. En ook al zijn al 100 jaar een Kristen, Maar blijf altijd moeilijk om zo'n besluit te nemen om dat te zeggen. Tapi saya senang sekali, Waktu di tengah-tengah pujian-pujian tadi, Baik benerlijk benerlijk net tijdens de samdienst, Ada ibu yang tadi berdoa, Was ook iemand die, Een suster die aanbidden was, Mengatakan kita harus berfokus kepada Tuhan. En de suster heeft ook gezegd, We moeten fokus op de Heer. Want ja, alles kan wankelen en gaan beven in ons leven, Maar er is één persoon die nooit wankelen. Namanya siapa, saudara? En wie heet die persoon, Bordes en Susters? Tuhan Yesus! Dat is de Heer Yesus. Saudara, segala sesuatu bisa wankelen in ons leven, Dan dunia ini juga. Dus Bordes en Susters, Ook deze wereld en in ons leven, Kan alles wankelen en beven, Malahal, als kita jadi orang Christen, En zelfs is het zo, als wij Christen zijn, Ada banyak masalah tambah. Dan hebben juist nog veel meer problemen. Ada orang Christen, Maar Christen baru yang menatakan, Er is een nieuwe Christen. Ini ada orang-orang Christen yang baru, Misal, er nieuwe Christen. Ja, ja, er zijn dus nieuwe Christen die zeggen, Dat was ook mijn persoonlijk eleveren. Waktu saya menerima Tuhan Yesus, Di dalam tahun 68, 3 november 68, Saya ingat, Dus toen ik op 3 november 1968, Werdengeboren was, Saya kira, Wow, Saya masih surga. Toen dacht ik, Wow, yes, Saya akan mengalami sukacita Tuhan, Dan damai senjata Tuhan, Setiap saat 24, 24, 24, 7, 24, 7, En ik dacht, Dan mesel, Ja, Vierentwintig uur 7 lang, Ga ik alleen maar de blijdschap ervaren van de Heer. Tapi dalam minggu pertama, Sebagai orang Christen, Maar in de eerste week, Dat ik, Ja, Werdengeboren was, Saya mengalami begitu banyak ujian yang saya belum pernah alami sebagai orang non-Christen waktu itu. Dan ik soo veel beproven dengan hati ik, Ik niet heb gekregen dat ik nog non-Christen waktu itu. Kalau saya, Kalau roh kudus tidak hadir dalam hidup saya, Saya sudah menyerah jadwal Christen waktu itu. Kalau saya lakukan krisis, In mijn leven sau sein, Atik mijn alhelemal ya overgegeven. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena Iblis tidak suka kita menjadi anak Tuhan. Tuhan tidak suka kita beriman Kepada Tuhan. Dan Iblis tidak suka kita beriman Dan suka mengganggu kita Pengganggu yang terbesar dalam kehidupan kita adalah Iblis. Karena roh kudus memberikan damai sejahtera Christus sebagai Raja Damai. Want de heilige geest, Die geeft de vrede van Christus. Want Christus is de koning, De vrede vorst. Meski berada badai, Angin, Tovan, Ga'ap alam in kita. Dan ook al hebben wij enorme grote stormen En harde winden in ons leven. Dan perkara-perkara kehidupan kita Atau situasi kehidupan kita Seakan-akan menentak kita Dan kita seakan-akan jatuh. En alsof je eigenlijk helemaal geslagen wordt Door de omstandigheden Of wat er gebeurd is Alsof je wil neervallen Namun, Kita berfokus kepada Tuhan kita Maar, Wanneer wij ons fokusen Tot ons neer Sebagai batu karang kita Hidupan kita Maka kita percaya Dan zullen wij geloven Meskipun kita sedikit-sedikit digoyangkan Dan apa-apa En ook al worden wij In beving gebracht Dat geeft niks Een beetje Kadang-kadang perlu een beetje gemen En al geng Dan moet je ook een beetje gemen Geest dat gezien Dan zullen wij een beetje gemen Dan kita jadi kaku Betul Want als je niet een beetje In beweging wordt gebracht Dan wordt je stijf Kalau orang Christus Nggak pernah diganggu dan Pernah digoyangkan Dikoyangkan Dia jadi Anggota tubuhnya Secara rohani Juga jadi kaku Want als je Christus Niet in beweging wordt gebracht Dan is zijn Christus zijn ook stijf Iman kita menjadi fleksibel Kalau kita belajar Digoyangkan oleh Tuhan Dijinkan digoyangkan oleh Tuhan Dus ons geloof wordt fleksibel Als wij god kustan Om ons in beweging te brengen Dan boleh saya katakan En mag ik ook zeggen Latihan dari Tuhan Itu akan berjalan Sampai akhir hayat Saudara Kita melihat firma Tuhan Latihan dari God's word Ada seorang dalam perjanjian lama Er is a person Er is a person Out of the testament Yang kita tahu Dan kita juga tahu Yang disebut Bapak segala orang yang beriman Siapa itu Jadi dia buat geset Dia is the father Dan geloof Dan bilang dat Abraham Orang yang kita pintar Dengan akibat Yang disini So Sedan dat van die mevrouw Was het weet Iya sedana Padahal dia belum ada Roh kudus Di dalam hidupnya Terwijl Abraham Of de heilige geest Niet had in zijn leven Tapi dia telah memberikan Kepada kita Suatu contoh Suatu terladen hidup Yang kita boleh Belajar Daripad Maar hij heeft een voorbeeld Of hij is zelfs ons Tot een toonbeeld geworden Hoe wij het moeten leven Dus wij kunnen heel veel lezen Over Abraham Zowel in het Nieuwe Als in het Oude Testament En ik wil Vanuit Romeinen Hoogstuk 4 Ayat 18 Sampai dengan 21 Versen 18 Tot en met 21 Lezen Roma 4 Romeinen 4 Ayat 18 Sampai dengan 21 Versen 18 Tot en met 21 Disini kita membaca Suatu bagian Yang sangat penting De albedien Daripada Abraham Dus hieruit kunnen we lezen Wat heel belangrijk was In het leven van Abraham Yang mana saya belajar Dari sini Kembali Diap kali En wat ik ide Kan leren Karena hidup beriman Ada suatu Hidup penuh tantangan Want een geloof Geleven Is een leven Full uitdaging Karena kalau tidak Tantangan Dan kalau tidak ada tantangan Dan perlu man Betul of enggak Dan als je geen Altdagingen hebt Dan juga geen geloof Nodig Waarom niet Padahal kita Tidak suka Ada tantangan Yang kita suka Ada tantangan Yang kita Tidak suka Terdagingen Dan terdagingen Genug Die wij leuk Vinden Maar ook Uitdagingen Die wij Niet leuk Vinden Di dalam Roma Dikatakan Segala sesuatu Tuhan Bekerja sama Bagi kebaikan Kita yang Mengasihi dia Betul Enggak Yang mengasihi dia Dikatakan Kalau kita Mengasihi Seorang Masa kita Persulit Hidup kita Terus Saya sebagai Orang tua Atau sebagai Opa Daripada Tujuk Saya Dan Saya Als Older Als Wader Of Als Grot For My Kleinkindren Dan Mereka Mengasihi Kita Saya Dan Ister Saya Sebagai Oma Dan Atau sebagai Mama Dan Sebagai Orang tua Atau Oma Opa Dengan Tuhan Kita Enggak Mau Anak Kita Kesulitan Atau Kesedihan Betul Pernah Tapi Tuhan Bapak Kami Yang Di Surga Kok Relah Kita Disuruh Mengalami Hal Hal Yang Tidak Enak Tapi Abraham Memberikan Contoh Yang Bagus Kepada Kita Bala Dan Yang Bagus Pertama Tama Sebab Dia Dijanjikan Oleh Bapak Di Surga Bahwa Dia Akan Jadi Bapak Dari Banyak Bangsa Langsung Dia Sudah Diuji Ayat 18 Sebab Sekalipun Tidak Tidak Ada Dasar Untuk Berharap Namun Abraham Berharap Juga Dan Pertaya Bahwa Ia Akan Menjadi Bapak Banyak Bangsa Menurut Yang Telah Divermankan En Hij He 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 Tegen Hoop Op Hoop Geloof Dat Hij Een Vader Van Vele Volken Zou Worden Volgens Het Geen Gezegd Was Zo Zal Nageslacht Zain Ayat 19 Iman Tidak Menjadi Lemah Walaupun Ia Mengetahui Bahwa Tubuhnya Sudah Sangat Lemah Karena Usianya Telah Kere Kere Seratus Tahun Dan Bahwa Rahim Sarah Istrinya Telah Tertulup Vers 19 En Sonder Te Vervlauen In Het Geloof Heeft Hij Opgemerkt Dat Zijn Lichaam Verstorven Was Daar Hij Ongeveer Honderd Jaar Oud Was Ayat 20 Tetapi Karena Sorry Tetapi Terhadap Janji Allah Ia tidak bimbang Karena Ketidakpercayaan Malah Ia diperkuat Dalam Iman Dan Ia Memuliakan Allah Dengan Penuh Keverik Dengan Penuh Keyakinan Bahwa Allah Berkuasa Berkuasa Untuk Melaksanakan Apa Yang Telah Ia Janjikan Haljewa Vers 20 En 21 Maar Aan De Belofte Gods Heeft Hij Niet Getwijfeld Door Ongelof Doch Hij Werd Versterkt In Zijn Geloof En Gaf God In De Volle Zeker Heid Dat Hij Bij Macht Was Het Geen Hij Beloft Had Ook Te Vol Breng Laten Ga Bid Ver God Word Tuhan Itu Dalam Nama Tuhan Yesus Dan Roh Kudus Dan Heilige Geest Bialah Engkau Menyatakannya Mewahyukan Kepada Kami Amen Ayat 18 Sampai Dengan 21 Ini Memperlihatkan Bagaimana Iman Itu Bekerja Dalam Kehidupan Orang Kepaya Ya Karena Kita Sering Mudah Berbicara Atau Menyanyikan Tentang Iman Jadi Kita Praten Heel Makelijk Of Singen Heel Makelijk Over Het Geloof Tapi Iman Adalah Suatu Proses Suatu Prosedur Yang Dijalankan Oleh Ferman Tuhan Dalam Hidup Kita Tolong Maar Het Geloof Is Eigenlijk Proses Of Prosedur Yang Construct In Ons Leven Dan Saya Percaya Sedara Bahwa Roh Kudus Kalau Dia Mengerjakan Sesuatu Dalam Hidup Kita Itu Suatu Proses Yang Kalau Tuhan Mulai Dia Akan Selesaikan En Ik Geloof O Bodhis Sussus Als Heilige Geest Al Is Begin In Us Is A Proses Dat Begint Hij Begint Dan Hij Saut Me Eindigen Amin Kan Tuhan Tuhan Menjanjikan Itu Apa Yang Mula Kan Amin Kita Want Wat Hij Wara I Is Begond Is Filippen 1 Verses Dia Akan Menyempurnak Nya En Hij Sada Ook Vervol Maken Buka Menyelesaikan Sada Malah Katakan Disini En Word Nyt Alling Mages Sada Dit Alling Eindigen Of Beindigen Menyempurnakan Artinya Apa Yang Tidak Lengkap Tidak Sempurna Tuhan Yang Akan Itu Tahu Tuhan Bukan Kita Penuh Dengan Ketidak Sempurna Bahasa Ingris Mengatakan Do Your Best Do Your Best And God Does Do The Rest Tapi Artinya Lakukan Apa Yang Tuhan Minta Dari Para Kita Kita Lihat Ini Dan Diri Abraham Laten Kijken In Leven Abraham Kalau Kita Melihat Prosesnya Yang Kita Baca Dalam Ais 19 Sampai 21 Dus Als Kijken Naar Zijn Proses In Vers 19 21 Dikatakan Dalam Ais 18 In Vers 18 Saat Sebab Sekalipun Tidak Ada Dasar Untuk Berharap Namun Abraham Berharap Juga Dan Percaya Bahwa Ia Akan Menjadi Bapa Banyak Bangsa Menurut Yang Telah Divermankan Dus Abraham Had Ook Geloof Dat Hij Oit Gevaren Van Vele Volken Zain Bahasa Blana Mengatakan Berharap Melawan Pengharapan In Nederland Saat Hoop Op Hoop Geloof Sebetulnya Orang Christen Mempunyai Dua Macam Pengharapan Eigenlijk Een Christen Is Twee Sorte Hoop Of Zain Hoop Twee Maneren Hopen Dus De Hoop Menselijke Hoop Zain Secara Fisik Jasmani Likamelijke Hoop Uiterlijke Hoop Kita Percaya Kalau kita Sakit Kepala Secara Fisik Kalau minum Parasitamol Bisa Hilang Kepalanya Betul Fisik Kepala Parasitamol Inem En H Is H P Itu Kenapa Harapan Kita Kita Bisa Berharap Secara Jasmani Fisik Bahwa Itu Dapat Menolong Sakit Kepala Kita Dus Kepala Hopen Fisik Gezien Dat Parasitamol Ons hoofdpijn Weghaalt Pada Jame Maks Saya Bertaup Di Tahun 60 An Dus Kepala Kepala Bekeer Was In Nederland 60 Ada Satu Aliran Grecia Penta Costa Was Stroom In Nederland Kerkerlijke Stroom De Penta Costa Pinkster Yang Mengatakan Polik Dokter En De Pinkster Gemeente Zeg Je Mag Na Dokter Aliran Stroom Kedua En De Tweede Gak Boleh Minum Obat Saya Masih Muda Dalam Tuhan Lepas Eto Saya Dengar Tentang Hal Itu Saya Merasa Aduh Sakit Kepala Napa I En Minum Obat En Ik Had Toen Hoofdpijn En Toen Dacht Ik Maha Geen Medic Itu Artinya Gak Beriman Kamu Jadi Tiap Kali Saya Cari Paracetamol Rasanya Ada Suara Mengatakan Kamu Gak Beriman Kamu Gak Beriman Aduh Bersalah Betul Akhirnya Kalau Ada Waktu Waktu Tentu Saya Tahan Tahan Lihat Teman Teman Seimankin Saya Di Dalam Gereja Di Pojo Pojo Saya Stikem Tanpa Apa Itu Coba Semui Semui Saya Makan Itu Assalamualaikum Terima kasih. Dan kalau masuk ke reja rasanya seperti tidak ada apa-apa, munafik jadi ini saya akhirnya. Padahal saya tahu saya minum paracetamol dari barusan. Karena saya belajar untuk mengetahui keseimbangan antara berharap secara fisik dan berharap secara rohanik. Kalau kita lihat kembali kepada Abraham, kita membaca dalam ayat ini secara pengharapan secara fisik atau jasmanik. Secara natural, alam, dia dan istrinya itu tidak bisa mendapatkan anak. Jadi harapan mereka itu secara fisik, secara natural, boleh dikatakan nihil. 0,0. Tapi dalam ayat ini dikatakan, dia berani berharap melawan harapan yang lainnya, harapan natural. Artinya pada saat itu dia mengambil keputusan untuk beriman. Jadi dalam iman dia belajar berharap sesuai dengan iman yang Tuhan tempatkan dalam hatinya. Karena secara jasmanik, mereka tidak akan dapat menjadi terlalu tua dan bisa lagi mendapatkan anak. Tetapi mereka percaya, mereka beriman seperti dikatakan, sebetulnya kepada firman dan janji Tuhan. Bukan hanya kepada firman Tuhan, tetapi yang memberi janji dan firman itu, Tuhan sendiri. Seperti tadi dalam puji-puji penyembahan, di doakan supaya kita tetap berfokus kepada Tuhan kita. Seperti kita tahu di dalam kitab-kitab Injil tentang bagaimana Petrus berjalan di atas air, dan kita kenal kisah itu. Selama dia berfokus kepada Tuhan Yesus, dia punya pengharapan secara roh-rohani untuk dapat berjalan di atas air. Waktu fokusnya dia alihkan daripada Tuhan Yesus, pengharapannya didasarkan atas natural, jasmani, air, masakit. Saya bisa jalan di atas air, dia mulai tenggelam. Betul, benar. Jadi dia berkata, dia berkata, dia berkata, apa itu, kita bersyukur bahwa Tuhan menikmati ini terjadi di dalam kehidupan Abraham. Jadi kita berkata, terima kasih. Sehingga kita bisa belajar daripada suatu kenyataan hidup, daripada seorang yang kita kenal di atas air. Nah, itu keputusan daripada Abraham, ayat yang ke-19 itu. Maaf, ayat 18 maaf. Dan oleh karena keputusan dari ayat yang ke-18 itu, kita lihat, ayat yang ke-19 itu mengatakan, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui, kata Akitab Indonesia. Artinya, untuk beriman, jangan kita seakan akan melayang-layang, kita harus sadar juga apa yang sedang terjadi. Jika Anda ingin melayang, Anda tidak harus melayang, Anda juga harus melayang-layang. Jika Anda ingin melayang, Anda harus melayang-layang. Saya ingin melayang ke Mars. Kalau bisa. Tapi kenyataannya, kita masih berdiri dengan kaki-dua kaki di atas bumi ini. Kenyataannya, sehingga kita bisa berharap melawan pengharapan. Meskipun kita mengetahui, meskipun kita sadar, tapi kalau roh kudus bekerja dalam hati dan pikiran kita, kita tahu Tuhan sanggup melakukannya. Sebab itu biarlah kita berfokus kepada Tuhan dalam segala sesuatu. supaya iman kita tidak menjadi lemah, seperti ayat 19 katakan. Lalu ayat 20, dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang, karena ketidakpertayaan. dikatakan, maar aan de belofte Gods, heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Saudara, kalau kita tidak lemah dalam iman kita, kita juga lebih mudah untuk memegang firman Tuhan. Dan janji Tuhan. Dan janji Tuhan. Berkatakan, malah ia diperkuat dalam imannya. Sudara, ada saat-saat di mana memang iman kita lemah. Kalau alam ia benar, Saudara. Semua Tuhan. Kita mulai bukan bimbang, dikatakan, kita mulai akan kehilangan dasar iman kita, seperti kaki kita, mulai menggelam seperti Petrus. Jadi, het lijkt net alsof, ja, zeg maar, ons geloof, de basis waarop wij hebben gestaan, dat dat wegsinkt, waarop wij Petrus het geval was. Tapi, kalau kita dikuatkan oleh roh kudus, dan karunia roh memberikan iman kepada kita. En hij ons de gaven geef van geloof, bukan karena kita kuat iman kita, kita punya iman sering kalimah kuat. Niet omdat wij zelf een sterk geloof hebben van onszelf, want dat is niet zo. Tapi roh kudus, itu roh yang kuat. Maar de heilige geest, dat is de sterke geest. Dia, dia yang menang di atas kita. En hij is juist degene di ons. Karena firma Tuhan mengatakan, wat Gods word zegt, yang memberikan kemenangan kepada kita, degene die ons de overwinning geef, adalah iman kita. Dat is ons geloof, zegt Gods word. Iman kita kepada Tuhan Yesus Christus. En dat is ons geloof in de Heer Jezus Christus. Dan kalau iman ini diperkuat, kata akhirnya ayat 20, dan alkitab Indonesia, dus dok hij werd versterkt in zijn geloof, dan ia memuliakan Allah. En hij geef gode eer, waar of niet waar. Orang yang beriman. Dus iman di geloof. Atau boleh saya katakan, dalam proses pengimanan. Artinya, belum menerima, tapi dalam proses pengimanan. Orang dunia mengatakan, yang tidak kenal Tuhan. Melihat dulu, baru saya percaya. dan pas geloof. Itu tidak masuk akal. Dat is logis. Kalau kita sudah melihat, tidak perlu iman, itu kenyataan. Betul apa enggak? Kalau kita sudah melihat, tidak perlu iman, itu kenyataan. Kalau sudah terjadi sesuatu, saya mengatakan, ayo, saya beli begini, misalnya. Dan ada orang yang mengatakan kepada saya, Ibu Yuyun pakai pakaian, yang berwarna hitam. Dan saya belum melihat dia, misalnya. Saya mau percayakan enggak? Tergantung siapa yang mengomong. Kalau orang pernah bohong, biasanya enggak berani, enggak begitu cepat percaya orang sama itu. Kalau orang yang tidak pernah bohong, kalau orang yang tidak pernah bohong, dan kita lebih mudah percaya orang itu. Dan kita tahu, siapa yang tidak pernah bohong, atau mendustai, siapa yang tidak mendustai, siapa yang tidak mendustai, itu Tuhan sendiri kita. Karena firmanya adalah, Ya dan Amen. Kalau dia bilang, Ya. Itu artinya, Ya. Itu artinya, Itu artinya, Ya. Kita itu, kadang-kadang, kita itu, menentu Ya. Ada orang kadang-kadang, ada masalah dengan kita orang dari Indonesia. Orang dari Belanda. Oh.. Kita itu ada masalah dengan kita orang dari Indonesia. Apa yang kita ngomong ya, Inilah, Kita yang mengatakan ya. Kita itu. Kita itu berhengangkan bahkan ya. Ya mengatakan ya. Ya mengatakan ya. Tenggung bisa dan ya. O, yang kita itu berhengang. Ya iya. Anda berhengang itu. jadi nederlander dia bilang iya karena kita orang yang sangat patuh orang indonesia, orang asia kita semua di asiatis, jadi nederig kalau kamu ketemu di sana dan dan kecewa jadi naik ik nah ver je dat kenapa? bukan iya ya, orang gelanda Tapi iya ya, aku denger dan aku liat dan ik bener enggak ngetahal itu budaya kita untuk menolak sesuatu susah orang asia kalau kita berusaha minum sesuatu yang kita tidak suka saya minum minum orang-orang yang sepuluh dua kali langsung minum sekarang generasi yang baru dari Indonesia sudah berang-anggap minum tapi dulu kita kan terlalu belief terlalu sulkan bescheiden iya iya tapi tidak diminum saya ini dokter saya baru datang ke Belanda tahun 1960-an orang yang berkasih minum kepada saya padahal saya sangat haus tapi saya mungkin diajak di rumah jangan kelihatan begitu kamu serakah atau apa oke jadi kalau minta jangan langsung minum gak rasanya gak sopan betul apa enggak apa saya yang hanya gak ada begitu tunggu dua atau tiga hari dan kalau minum jangan minum sampai habis betul apa enggak itu rasanya gak sopan orang Belanda mengatakan ini gak suka ya kamu kona di habisin bingung saya waktu itu ada yang membidi saya waktu saya baru sendiri yang di Belanda tapi kembali kepada firma Tuhan kita lihat disini hier kunnen we zien bahwa kalau kita percaya kepada janji Allah dan kepada Allah dia yang menjanjikan kepada kita dan wij dus geloven in de belofte van de Heer van God dan wij ook in Hem degene die beloofd geloven kita dapat mudah berharap dan percaya kepada orang itu dan kunnen wij ook makkelijk onze hoop leggen en ook geloven in de Heer dan kita akan ditantang dan iman kita dan wij zullen ook uitgedaagd worden in ons geloof karena iman itu diperlukan untuk saat-saat yang krisis kalau gak ada krisis gak bisa dari iman kita gak perlu iman lagi kita bilang Tuhan perkuat imanku dan wij bidden Heren heren versterk dan heren dan salat doa yang sangat orang-orang besar dan salat Tuhan kuatkan kuatkan dan berikan iman yang besar kepada aku jadi lijknya sovroong gebet Heren versterk vergrot mijn geloof Heren oke bagus kamu sesuatu yang sangat penting kita belajar ayo aku memberikan masalah dalam hidupmu dan Dede luister dan saya bilang oh hartanya mooi dat jij dat vragen dan itu is belangrijk dan hup dan dia bilang bukan itu Tuhan dan dia bilang iman dan saya bilang Tuhan gak tanya itu kamu dapatkan iman kalau kamu ada masalah nah Dede bilang ya dit is het geloof ya je geloof als je geloof dan krijg je ook problem saya alami itu juga sodara saya alami itu juga sodara saya alami itu sejak waktu tanggal 14 Januari waktu Timothy menjadi Gembala Sidang di Amsterdam di Amsterdam bukan saya ada masalah dengan Timothy tapi Tuhan dan saya waktu itu kira saya akan santai karena saya sudah sudah senior waduh disebut senior pastor dan orang-orang mengatakan wah jadi pensiunan ya Pak dan semua saya dapat pensiun dengan pensiun broder saya sudah mengatakan memang saya kalau dapat panggilan Tuhan itu seumur hidup betul muda tapi dalam hati saya saya merasa senior artinya saya gak usah lari kiri kanan lagi ada orang lain saya santai-santai begitu mundur sedikit begitu jadi saya berpikir jadi saya tidak perlu berpikir dan saya tidak perlu tapi Tuhan mengatakan mengatakan kamu ini 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 saya ditantang dengan beberapa tantangan dalam hidup saya jadi saya mengatakan kembali beriman secara senior dan saya belajar kembali beriman secara senior dan dan itu lain lagi mungkin lain lagi sebagai seorang senior iman lain lagi yang harus kita kembangkan atau jadi 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 saya bersyukur kepada Tuhan dan saya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini meskipun kadangkala saya tidak terima ajaran Tuhan beberapa waktu ini bulan-bulan tersebut dan saya berontak kepada Tuhan tapi pertama-tama saya tidak mengerti kenapa ini harus terjadi seakan-akan saya satu-satunya yang mengalami masalah ini atau tantangan hidup ini tapi Tuhan mau mengajar aku beriman secara senior dan saya belajar setiap hari daripada Tuhan dan saya percaya saudara kalau kita belajar beriman sebagaimana Tuhan izinkan kita belajar beriman secara dan saya beriman secara tersebut tersebut penuh keyakinan dan Abraham gaf god dan kenapa kenapa dia dapat keyakinan itu dikatakan bahwa Allah berkuasa tersebut 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 melaksanakan apa yang telah janjikan tersebut 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 bisa menaminkan ini saudara ini sesuatu karena kita mempunyai Allah yang dapat kita percaya kalau Allah berfirman kepada kita maka percaya percaya karena apa yang Tuhan Allah yang firmankan dia sanggup menyelesaikan dan menyempurnakannya bukan kita yang mengatur Tuhan ada kalahnya kita yang mengatur Tuhan kalau kita berdoa kadang-kadang itu sesuatu coba saudara kalau saudara itu apa itu lu namanya tape merekam merekam kalau saudara merekam itu saya tidak suka merekam doa saya dan siapa pun juga kita mengatur Tuhan kita mengatur Tuhan kita mengatur Tuhan betul ya saudara dan ini masalahku Tuhan mungkin mungkin kita tahu lebih baik tapi itu bukan iman iman adalah kata firman Tuhan serahkan segala kekhawatiranmu kepada aku dan aku akan melakukannya kalau Tuhan merasa perlu kita melakukan sesuatu dia akan pasti kasih tahu kepada kita dan susah saudara betul itu gampang kita ucapkan tapi kadang-kadang kita ikut berpikir tidak ada salahnya sekarang kita rasa Tuhan kan aku mau bantung kau Tuhan itu tidak terlalu kalau orang ada masalah dia datang kepada saudara dan dia terbuka untuk ikut bekerja sama dengan saudara untuk menjelaskan masalah hidupnya Baik apa enggak sekarang? Karena orang itu yang ada masalah perlu juga terbuka dan mau bekerja sama dengan kita, toch? Karena kalau orang itu mau bekerja sama dengan kita yang mau minta persoalan dan selesai, selesai, selesai. Tapi Tuhan mengatakan bahasa Blanda mengatakan, serahkan verb, serahkan semua kekhawatiran kepada Allah. Bukan serahkan, bukan serahkan saja, tapi lempar dan lepaskan. Tapi Tuhan mengatakan, lempar. Itu kan orang ajar Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, lepaskan itu. Biar aku yang mengatur, aku yang menyelesaikan, sama seperti di situasi Abraham. Sebenarnya berapa sih? Saya mesti berhenti ini. Berhenti sekarang ya? Oke, oke. Ada lagi contoh itu kita lihat. Jadi ada lagi contoh itu kita lihat. Jadi ada lagi contoh itu dari Abraham. Tadi itu selesai. Kalau kita lihat dalam Ibrani fasal 11. Kita membaca di dalam ayat 8. Hebremen 11 vers 8. Tentang apa yang ditulis tentang Abraham. Tentang apa yang ditulis tentang Abraham. The Old Testament. Kita membaca sebetulnya hanya tiga contoh lagi daripada apa yang Abraham alami di dalam kehidupan imannya. Pertama di dalam ayat yang ke-8. Jadi Hebremen 11 vers 8. Dikatakan karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik usakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Beriman. Dus geloven. Ada satu kata kejaya yang sangat mendasari iman kita. Jangan berdiskusi dengan Tuhan. Jangan berdiskusi dengan Tuhan. Kita kalah. Kita kalah. Belajar untuk mengimani Tuhan. Iman mulai dengan kata taat. Juga disini kita baca tentang Abraham. Dan taat. Dan gehoorsam zijn. Tidak berarti hanya katakan iya. Gehoorsam zijn betekent niet alleen maar ja. Tetapi berindah. Maar je moet ook de stap nemen. Iman zas bijna please. Arbeits teken niet prima. Dan faan d espero die APP. Inggr значит. Jangan betekent niet meer. Dat kan meragen. Heald v Bahn HEFFT ja. Eén in de zevo lacht çeks. Itu bedanya antara senior dengan anak muda jaman sekarang ini. Itu bedanya antara senior dengan anak muda jaman sekarang ini. Saya belajar memang taat selalu kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Tapi saya seperti yang memperjanjian lama dari Abraham, saya tidak tahu kemana Tuhan mau dengan hidupku dengan pelayananku. Saya tidak tahu untuk hari depan atau tahun depan. Jadi saya seperti Abraham, saya tidak tahu di mana saya ingin mencoba dengan hidupku dengan hidupku. Waktu generasi muda dalam kerja kami di Amsterdam mulai melayani Tuhan, Dan kemudian orang yang jauh generasi di kerk kembali Tuhan di sini. Mereka minta dengan plan-planning, dengan apa kemana kita mau pergi. Saya berkata, saya tahu sendiri apa yang Tuhan mahu besok. Dan vroegen ze aan mij, broren, wat is de jaarplanning voor onze activiteiten, wat gaan wij doen allemaal? En ik sprak alleen, maar ik weet zelfs ook niet wat de Heere morgen doet. En ik was zo blij dat de Heere gehoorzaam was en dat hij ook echt bevestigd heeft dat ik in mijn bediening heb gehoorzaam was. Maar de jonge generatie had geen voldoening daarmee alleen. Die vroeg Otayama, broeder, waar willen we naar toe met onze kerk? Saya terus terang waktu itu hanya tahu apa rencana kita paling dekat, rencana 1, 2, 3 bulan, ditulah kira-kira lah. Dus ik wist ongeveer wel wat onze toekomst in de nabije toekomstplannen zijn voor de eerste, tweede, derde maand, maar ja. Ternyata itu waktu Timothy menjadi kembara sidang yang baru geras muda. En toen was Timothy de Heere werd van de jonge generatie van onze kerk. Dan dia sebagai seorang manager dari suatu perusahaan Jepang. Boleh PR, perusahaan Jepang. Dan hij was toen ook nog manager van een hele grote Japanse bedrijf. Jadi dia masih mengerti tentang hal itu, planning dan macam-macam. Dan semua. Saya enggak pernah kerja di perusahaan. Saya selalu fulltime. Waktu saya dipanggil, waktu saya student, mahasiswa. Saya enggak punya pikiran begitu. Dus voor Timothy is natuurlijk normaal dat hij betrijf werd. Omdat hij plannen te komen. En allerlei andere plannen. Ik ken dat niet. Dat is mij een beetje vreemd. Maar gelukkig heeft hij ook een team om zich heen gemaakt. Die dat allemaal, ja, ging handelen. Dan sampai hari ini, beberapa bulan setelah Januari, setelah bulan Mei. Akhir bulan Mei. Dus, ja, vanaf Januari tot nu, dus eind Mei zitten we al. Dus ik nu ook inderdaad, vanaf Januari tot nu eind Mei zie ik inderdaad, dat Timothy ook de dingen heeft gedaan die hij volgens de planning allemaal gedaan heeft. En zelfs niet alleen maar voor dit jaar, ook voor de komende jaren. Dat is mij toen nog een beetje vreemd. Maar Puji Tuhan, hij heeft dat niet met zijn eigen wijsheid. Hij heeft een motto dat hij werkt in een rubberen armband. Ja, gelang. Ja, gelang. Maar hij heeft een motto in zijn rubberen armbandje geschreven. Ja, gelang. Ja. 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 Jaилet. tapi dia mengunjungi apa yang sebut bahasa ina ya, alfabet aja G-W-G-W-TG G-W-G-W G-W-G-W TG dan itu dia kasi sama tema untuk mengingat apa yang ini itu maksudnya untuk Tonton mendatang, untuk tokomst dan itu bagi dia juga, meskipun dia ada yaarplanning tapi dia kata, ini penting apa yang saya kasih kepada kalian jadi untuk dia juga, dia kata, ini penting apa yang saya kasih kepada kalian G-W-G-W-TG adalah singkatan bahasa Inggris G-W-G-W-TG jadi kita pergi di mana Tuhan mau kita pergi jadi bukan kehendak kita jadi itu saya kira, oh poji Tuhan dia sadar juga bahwa rencana kehidupan kita atau gereja itu bukan tergantung daripada kita tapi tergantung daripada where God wants to go dan saya bersyukat cerita kepada Tuhan dan saya bersyukat cerita kepada Tuhan, bukan saya mengelukkan saya punya anak Timothy tapi Tuhan memberikan dia hikmat untuk membawa firma Tuhan dan seperti seorang pengajar padahal dia belum pernah mengikuti sekolah teologi tadi juga dia membawa firma Tuhan karena dia ada satu seri tentang tema Tuhan tapi juga hari ini untuk identitas kehidupan identitas kita sebagai gereja mengenai 24 second Kristen So then we must be 24-7 Kristen Jadi kita memelukan dia di sinasal atau masih空 перемali di sinasal dan untuk memperai tuhan jadi kita akan memperai tuhan seli dan meningitas kekerjaan jadi kita akan memperai tuhan dan dengan kita bergantung terlaluan dan benang kita sehingga tuhan jadi kita akan memperai tuhan Itu bukan cara saya, karena saya tidak mengerti caranya kerja begitu, Tuhan mengerti. Tapi dengan begitu cara, sehingga orang jelas mengerti kemana Tuhan ingin kita pergi sebagai jemaah Tuhan. Tapi mereka membuatnya sangat terjah untuk menyatakan bahwa mereka akan tanya-tuhan. Jadi, tanya-tuhan yang jawab, sehingga orang jahat, yang sangat mengerti itu. Jadi, saya ingin mengerti ati dan mengerti saya sehingga orang jahat. Jadi, saya mengatakan bahwa sehingga orang jahat dan mengerti saya. dan saya percaya saudara Tuhan mau kita pergi kemana dia ingin kita pergi seperti Abraham disini dia berangkat dia berangkat dia beriman dan dia bertindak demikian juga ayat 11 kita bisa baca di rumah karena waktunya sudah habis kita lihat kemana Abraham dan Sarah mendapat iman untuk menjadi orang Tuhan daripada Isaac dus hier kunnen we lezen hoe Abraham en Sarah ook de kracht hebben ontvangen om moeder te kunnen worden van Isaac dus dat staat in vers 11 dus het derde geloof van Abraham sewaktu dia mempersembahkan putranya Isaac dat is op het moment dat hij zijn zoon Isaac op of er kita membaca ayat 17 dan misalkan di rumah ayat 17 sampai dengan yang versen 19 di rumah saya karena disana ayat 11 dikatakan karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa want in vers 19 dan daar terkai hem ook bij wijze perspreken teruggekregen saudara kalau kita berfokus kepada Tuhan Jezus kepada Tuhan kita broder's en zusters wanneer wij gefokus zijn op onze Heer Jezus dan berfokus kepada apa yang dia firmankan dan janjikan kepada kita en gefokus zijn op wat Hij tot ons spreekt en ons beloofd heeft kita bisa berharap secara rohani terhadap pengharapan secara jismani fisik dan kunnen wij ook hopen fisik gezin en geestelik gezin tegen hoop op hoop geloven maka keajaiban mujizat Tuhan dapat terjadi dan zal dus ook het wonder van de Heer kunnen gebeuren apa yang dia mulai dia akan selesaikan dus waar hij en begonnen is zal hij het ook eindigen bukan sahjak akan dia sempurna en tot niet daar aan toe maar hij zal het ook perfecteksioneren mari kita berdoa bersama en laten we dan bidden ala bapak dan surga heeran God vader in de hemel kami bersyukur untuk firman mu pada siang hari ini wij zeggen dat voor uw woord van vandaag Heer dan kami juga rindu untuk mengalami hidupan iman seperti Abraham en ook wij verlande Heer omzout in geloof te leven zoals Abraham maka saudara kalau ada di atas saudaranya mengatakan aku juga rindu memiliki iman seperti Abraham en als iemand onder u ook dat verlande heeft ik heb het verlande zoals het geloof van Abraham bukan karena saya meminta tapi demi ya saudara sendiri keuntungan diri saudara enkel datang saudara di hadapan Tuhan en als u dat ook wil voor u zelf kunt u dan uw hand opsteken katakan Tuhan en zeg Heer aku mau beriman seperti Abraham ik wil zo geloven zoals Abraham kami percaya Tuhan en wij geloven ook Heer bahwa Engkau sampu melakukan perkara perkara yang mustahil dat u bij machten bent Heer om wonderbare dingen te doen karena focus kami want ons focus Heer hanyalah kepada mu is alleen maar tot u dan kepada janji mu en alleen maar tot u beloft dan vermen mu en tot uw woord Heer dalam nama Tuhan Jezus kami berdoa hebben wij gebeden Amen Amen Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati